Jenderal Marulis Menjuntak merespons pernyataan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal tidak netralnya polisi dan TNI dalam pemilu. Kasat meminta siapapun yang melihat prajurit TNI tidak netral untuk segera dilaporkan dan akan ditindak lanjuti. Menanggapi pernyataan Megawati Kasat Jenderal Marulis Menjuntak mempersilahkan Megawati untuk membuat laporan ke TNI Angkatan Darat bila ada atau menemukan pelanggaran. Orang nomor satu di TNI Angkatan Darat ini memastikan instruksi netralitas dari pimpinan sudah dilaksanakan sampai level bawah. Sebetulnya kan sudah berulang kali kita sampaikan kalau ada hal-hal yang perlu ditindak lanjuti, dilaporkan, kan itu memang sudah ada prosedurnya. Nah, kalau memang dianggap pelaporan ini agak membutuhkan waktu dan lain sebagainya, ya mungkin bisa dihubungi langsung saya atau pejabat-pejabat Kadis Pen juga. Bahwa sebenarnya rekan-rekan media kan punya nomor telepon Kadis Pen semua, ada perkembangan tentang ketidak netralan. Saya pikir yang kita lakukan kemarin ada beberapa yang kita langsung panggilkan, sebetulnya sudah menunjukkan bahwa kita itu cukup tegas untuk masalah pilpres ini. Sebelumnya, saat kampanye Akbar Ganjar Mahfud di GBK Senai Jakarta, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri berseru agar Polri dan TNI jangan mengintimidasi rakyat. Dan kelima, Republik Indonesia ini mengaku sudah tak sabar lagi karena menurutnya aparat dikerahkan untuk mengintimidasi rakyat di masa pemilih. Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya, diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat!